Sikmalaya, Cirebon, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Jember, Makassar, Bengkulu, Banjarmasyid, Sukabumi, Garut, Purwakarta, dan juga Bantam Jadi tepuk tangan dong sekali lagi 30 kota Namun sebelum kita ngobrol dengan jajaran case stradara dan juga keluarnya dari ibu ya Kita akan sama-sama melihat juga yang sudah dirilis per hari ini di channel Youtube Falcon Music Indonesia Yaitu original soundtrack dari film Hamka dan Siti Raham volume 2 Dengan judul Cintaku Untungmu Yang dibawakan oleh Dewa Bujana, Fadli Padi, dan juga Putri Ariyani Jadi teman-teman media boleh kita sama-sama balikan pandangan kita ke layar Yang akan kita lihat ini dia original soundtrack dengan judul Cintaku Untungmu Selamat menyaksikan Selamat menikmati Ya sebentar kita akan menunggu sambil suaranya ada buat teman-teman Jadi Iya silahkan kita akan lihat Selamat menikmati Terima kasih 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 dan semoga kalau tadi saya ngobrol sama Niminong gitu ya yang luar biasanya kan gambaran tentang pasangan suami istri yang ideal sehidup sampai tidak ada isu-isu apapun gitu kalau kita kemarin baru rilis potongan-potongan teaser dari volume 1 untuk bagaimana umi menyikapi ketika suaminya digoda untuk berpoligami bijaksana sekali tidak ada emosi tidak ada ini bagaimana luar biasanya seorang sitiraham bisa ikhlas lillahi ta'ala gitu cintanya memang karena Allah sampai mati dia bersapa dia ikutin apa yang suaminya mau dia support suaminya mau mau di penjara mau di apapun gitu semoga kebaikan-kebaikan ini yang ada di film ini bisa nantinya membawa apa membawa sesuatu yang positif buat kehidupan berumah tangga di Indonesia ini gitu mudah-mudahan seneng kan kalau kita denger beritanya bukan maaf ya perceraian atau perselingkuhan gitu tapi cerita kebahagiaan suami istri akhirnya berhasil bisa bikin ini bisa ini itu luar biasa terima kasih potongan untuk mas bajar bustomi nanti kita ngobrol lagi dengan mas bajar dengan teman-teman media namun kita mau ke uni sebagian rakyat dari keluarga uni ini luar biasa setelah tahun lalu dirayakan di 18 kota pada saat itu galau premier dan dapat sambutan yang sangat luar biasa kali ini galau premier dari tanggal 8 sampai 17 disengarkan di 30 kota uni ini dari biar keluarga sendiri gimana si uni ada yang mau disampaikan ke teman-teman media ini silahkan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah akhirnya film Buya angkat ayam dan menurutnya yang kedua menurut kami sebagai keluarga film itu sangat mendekati sekarang terutama dialognya cara berhubungan sumber-sumber berhubungan antara Buya dan istrinya dengan kedua ini melihat cuplikanya aja kita tuh semua terharu merinding gitu ya Pak bisa persis sama dan insyaallah dengan adanya premier ini semua orang di blosok-blosok pun akan mengetahui siapa Buya angkat bagaimana orang besar ini bisa menjadi seorang Buya angkat itu kan ada di kalem ini jadi biar semua masyarakat tahu biar semua orang muda generasi-generasi yang baru-baru ini ngerti siapa Buya angkat Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurnya ya itu dia udah minum terbangnya sih udah minum mewakili pihak keluarga Mas Vino untuk Hamka dan Siti Raham volume 2 sendiri setelah tahun lalu sangat luar biasa di masyarakat juga berdampang sangat luar biasa juga untuk yang kali ini sebentar lagi tayang dan premier di 30 kota dari Mas Vino sendiri apa harapan untuk penonton di Indonesia nanti setelah menyaksikan Hamka dan Siti Raham volume 2 ini ya sebenarnya saya senang sekali gitu waktu yang pertama kita gala premier di 18 kota sekarang lebih besar lagi 30 kota sebenarnya pengennya kebaikan-kebaikan dalam film ini bisa diterima bukan cuma di kota-kota besar tapi kita juga nanti seperti pacar bilang ke kota-kota yang mungkin tidak ada bioskopnya sekalipun ketika mereka punya antusias untuk melihat Buya angkat bisa kita putarkan sebenarnya hal yang paling simpel yang mau kita kisahkan lewat film ini sebenarnya mengenai alatnya sih kita pengen alat dari seorang Buya Hamka ini kebaikannya itu bisa menular ke generasi-generasi yang sekarang termasuk kami sebagai pembuatnya sehingga akan muncul lagi Hamka-Hamka yang baru penulis-penulis hebat ulama-ulama dan orang-orang yang membawa kedamaian buat Indonesia terutama gitu apalagi di tahun politik ini jangan sampai menjadikan kita menjadi terpecah-pecah gitu dan film Buya Hamka volume kedua ini Hamka dan Siti Raham ini memang sangat menggambarkan seperti itu gitu kedamaian, persatuan, cinta terhadap keluarga, tanah air dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini tersebar bukan hanya di 30 kota ini tapi ke seluruh bangsa kita juga amin amin siap betul ya tepuk tangan dong ke Mas Vino thank you Mas Vino kita ke Lodiya Siti Raham dan yang seharusnya di momen Hamka dan Siti Raham volume kedua ini karena di film yang pertama yang menjadi highlight bukan cuman dari Buya Hamka tapi juga sang istri yang menjadi sangat luar biasa jadi pelajaran juga buat wanita wanita perempuan perempuan di seluruh Indonesia nah di Hamka dan Siti Raham volume kedua ini kalau dari Lodiya Siti Raham sendiri harapan apa sih untuk teman-teman penonton nanti Bismillahirrahmanirrahim apa ya, kalau menurut saya kita itu kan bisa belajar dari mana aja ya hidup itu kan seni melihat kita bisa melihat pengalaman orang kita bisa melihat dari karakter orang dari karakter tokoh, karakter sosok jadi kalau menurut saya disini tuh waktunya kita sama-sama untuk belajar sama-sama kita untuk melihat sosok Buya Hamka itu seperti apa sih sosok Siti Raham dan disini juga banyak sosok-sosok lain yang insya Allah yang bisa kita ambil hikmahnya yang bisa kita ambil pelajaran dari karakter-karakter ini gitu jadi ya, selamat menonton, selamat belajar sama-sama karena ini waktunya kita melihat kehidupan orang lain yang insya Allah bisa kita ambil bisa kita amalkan untuk kehidupan kita siapa insya Allah tepuk tangan dong dong terima kasih tadi kita ngobrol lagi dengan temen-temen media tentunya kita ke jauh finadakil lari dulu nih hai boleh dong kamu ceritain ke temen-temen kakak-kakak media disini gimana prosesnya serunya proses shooting bareng-barengnya sama kakak-kakak di sini jauh finadakil silahkan seru banget soalnya aku bisa shooting sama ummi sama umpino hampir lupa udah hamur anaknya tuh banyak banget anaknya banyak jadi kadang-kadang bingung nih anak yang mana dari syuting preskon pertama preskon yang sekarang bangkit-bangkit ya dan anaknya kan bertahap ya iya ada yang umur yang balita yang gitu iya anak yang udah gede terus-terus serunya lagi jadi sama ummi sama umpino terus sama kakak-kakak yang lain kita main disana seru banget sampai kita shooting sampai malem momen apa yang paling kamu inget dari proses shooting di pada saat itu apa ya apa ya sampai malem tapi kamu gak capek tuh atau gimana gitu sama eh ova aja ngobrolnya itu 5 tahun lalu 5 tahun lalu ya iya 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 iyaowi waktu itu 6 tahun sekarang 11 tahun sepuluh tahun Wow jadi memang melewati momen yang satu pertama dong kalau gitu nih sangat luar biasa jadi memang proses yang panjang ya Mas Fajro Gusomi dari hari ini ya baik terima kasih ya saya tidak ada tepuk tangan untuk saya dan Kayla dong thank you selanjutnya kita ke Syayna Syayna Hai Syayna hari boleh ngasih ke temen-temen media nih gimana kamu masih ingat nggak momen lima tahun lalu tapi apa sih bisa kamu ambil dan bisa kamu pelajari setelah proses syuting panjang untuk film Buya Hamka silakan Selamat sore semuanya film Buya Hamka bagi aku film yang berkesan banget buat hidup aku karena ini adalah film perdana Oh tepuk tangan dong dan aku happy banget karena film pertama tapi bisa bersanding bermain sama kakak-kakak yang udah sejauh senior di atas aku dan syuting syuting di Tegal syuting di Jakarta itu seru banget sih mana itu syutingnya pas lagi bulan puasa seru banget pengalaman-pengalaman di sana bisa belajar bisa kenal banyak teman dan itu syutingnya waktu aku masih SMA atau SMP kalau nggak salah dan sekarang aku udah kuliah semester lima tapi ini adalah film yang bener-bener aku tunggu banget karena bener-bener bikin aku bangga dan pastinya menjadi pengalaman yang terbaik buat aku Amin tepuk tangan dong berarti nanti polo-pengalaman inskripsi Sama pas SRO gua gua pas SRO 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 iya bener-bener 2-3 tahun lah tipis-tipis terimakasih betul Cina kita ngapas aja suara pas aja untuk di web yang pertama jadi sosok penting juga di perjalanan yang jadi masyarakat bisa tahu sepuluh spektak sejarah dan lain-lain tapi apa yang banyak saja suara juga dapatkan di film apalagi ini akan dirayakan sebentar lagi suruh Indonesia 70 kota akan nonton duluan nantinya silakan ya sebenarnya disini karakternya Soekarno yang ada di sikul yang kedua ini gimana ya pasti banyak orang yang sebal jadinya tapi kan itu katanya yang namanya seorang pemimpin itu dia harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi walaupun itu bukan dia yang melakukan atau dia yang memutuskan jadi ya silahkan ditonton saja mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadi lebih baik di kehidupan selanjutnya dan Indonesia bisa menjadi lebih maju dan penuh akan cinta Amin Tumpang tangan dong untuk Tuhan aja suara Mas Fajar Bustafi sebelumnya mau mengomentari mungkin karakter-karakter yang ada di yang kedua ini sekompleks apa sih permasalahan-permasalahan yang didapatkan enggak saya mau komentari Pak Soekarno po ini Jadi saya malah makin makin bilang Pak Karno tuh keren kalo saya habis nonton filmnya Pak Karno tuh keren persahabatan mereka berdua tuh keren gitu ya maksudnya isu yang beredar di penjarai gini-gini tapi endingnya tuh keren banget karena itu jarang terjadi di kehidupan nyata ini hanya orang-orang besar yang bisa berlaku seperti itu saya bilang sama beliau ya kalo saya dikasih kesempatan lagi saya mau bikin film tentang hari-hari terakhir Pung Karno Amin kalo saya karena saya habis syuting sama beliau terus baca bukunya Hamka baca tulisannya Hamka tentang peristiwa yang terjadi di dirinya dia apa yang terjadi di era pemerintahan Soekarno itu beliau itu makin bersyukur kepada Allah jadi apa yang terjadi di hidupnya beliau itu pasti yang terbaik dari Allah dan Hamka dan Soekarno mengajarkan kita bagaimana caranya saling memahafkan ya gak perlu gengsi lihat wasiat terakhirnya Bung Karno apa beliau pengen disolatin sama Buya Hamka secara diimami sholat jenajahnya sama Buya Hamka ya secara tidak langsung ya dia mau bilang ulama paling oke paling keren di Republik Indonesia ini saya pengennya disolatin sama dia dan itu Buya Hamka itu kan keren banget Buya Hamka ya Buya Hamka jadi insya Allah orang yang habis nonton pun cinta tentang Pak Karno sampai kayak saya sampai sekarang masih hormat dan bersyukur saya mendoakan semoga Pak Karno juga Allah ampuni segala bersyukur Allah masukkan ke segera terbaiknya kalau enggak saya gak mungkin bisa bikin film Buya Hamka bikin film Dilan gitu tanpa jasa-jasa para pahlawan kita ya masuk Bung Karno dan Buah Hatta Buya Hamka siap terima kasih mas thank you terima kasih terima kasih terima kasih